Hai teman-teman sekarang saya berada di lokasi pondok wallet sederhana lagi mau menjawab pertanyaan dari Bang Adiba Adiba 8619 maaf Bang kalau boleh tahu udah umur berapa rbwnya dan udah dapat berapa ekor ada tarik dalam gak di ruang inap Oke hari ini saya mencoba untuk menjawabnya semoga jawaban yang ada di video ini bisa mewakili pertanyaan dari teman Jutek Jumahana 8631 kemudian Sarawak Wallet 8242 dan Balantak Channel 4623 semoga juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menonton video ini Oke pembahasannya kita mulai umur pondok wallet sederhana ini satu tahun 11 bulan Ayo kita ke dalam untuk melihat perkembangannya ini ruang tidur atau ruang jaga disini ada fasilitas ada kasur ada bantal disana amplifier dan perangkat PLTS ruang inapnya ada di atas itu tangganya sekarang saya berada di ruang putar ini pintu masuk ke ruang inap saya buka dulu pintunya pintunya terbuka set nah di dalam ada burung walet bermain itu Twitter tariknya diantara lorong tikungan ini ruang inap bagian depan ruangan yang berdekatan dengan lubang antar ruangan ini lubang antar ruangannya yang berdekatan dengan ruang putar di video-video pertama saya awal pembuatan pondok wallet sederhana ini tata ruangnya tidak seperti ini sekarang ini sudah terjadi perubahan kode walet sederhana ini sempat mengalami kegalauan selama satu tahun setelah saya mencoba melakukan perubahan tata ruang terjadilah perkembangan Twitter tarik di sudut sana juga saya rubah saya turunkan 50 cm burung waletnya sangat bahagia sekali sampai menabrak kameraku ayo kita melihat ke lantai di lantai ini hampir merata kotorannya namun sebagian kotoran ini adalah kotoran anakan atau burung remaja sebagian juga kotoran burung yang sudah dewasa atau indukan ayo kita lihat ke atas di atas ini ada Twitter walet di atas Twitter ini ada sarang walet disinilah burung walet bersarang pertama sarang walet ini sudah memiliki empat keturunan telur yang dua butir ini adalah keturunan yang keempat bentuk sarang waletnya seperti ini kelihatannya rapuh tapi tidak serapu cintaku padamu gombal 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 ayo kita lihat sarang lagi disini ada polesan di atas terraform sarang ini memiliki satu butir telur nampaknya burung waletnya kebelet karena sarangnya masih tipis sudah ada telurnya kita lihat lagi sarang berikutnya di sini ada sarang sudut hampir mendekati sudut punya satu butir telur juga kita cari sarang lagi di belakang Twitter ini ada juga sarang sarangnya belum sempurna kita lanjut lagi nah disini juga ada sarang sarangnya juga belum sempurna sarangnya sarang sudut sarang yang ada di pondo white ini hanya lima buah karena sebagiannya sudah kupanen disini kelihatan banyak kotoran hampir merata kotoran indukan hanya lima tempat sebagiannya kotoran burung anakan dan burung remaja mereka belum masuk usia produktif dan kita bersabar saja sekarang saya mau keluar dari ruang inap ini itu pintu kolong saya semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman dan bisa juga menjawab pertanyaan teman-teman yang lainnya dan juga bisa menginformasikan kepada teman-teman lainnya jika ada pertanyaan dan saran silahkan isi di kolom komentar jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini dapat berkembang dan membuat saya semakin rajin membuat video terimakasih terima kasih selamat menikmati